Ceramah Pendek Serial Doa Al-Muslimin wa'l-Muslimat para pemirsa yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT dimanapun berada. So'Allah Ta'ala pada serial kali ini kita akan membahas tentang serial Doa-Doa Pendek Pilihan yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Pada edisi perdana ini sedikit kami akan menyampaikan tentang betapa pentingnya Doa di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Kita adalah mahluk dan hamba Allah SWT yang lemah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Zat yang maha kuat, zat yang maha kaya. Oleh karenanya, tidak sepantasnya bagi kita untuk sombong. Sepantasnya bagi kita untuk memohon pertolongan kepada Allah. Merengek kepada Allah SWT dan berdoa kepada Allah SWT. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Wa qala rabbukumu do'uni astabjib lakum, innal ladhina yastakbiruna an'ibadati sayaduhuluna jahannamadahirin. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepada aku. Nisaya aku akan mengapulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang sombong dari ibadah kepada aku, dari berdoa kepada aku, ya mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Allah mengatakan bahwasannya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang sombong. Bagaimana tidak, kita adalah mahluk yang lemah, tapi gak mau meminta pertolongan kepada Allah SWT. Nabi SAW bersabda, Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Maka saudaraku berbanyak doa kepada Allah SWT. Terutama di waktu-waktu yang mulia, di waktu-waktu yang mustajab. Antara adhan dan komat, ketika kita sujud, ketika kita dalam tasahut akhir sebelum salam, ketika sepertiga malam terakhir, ketika turun hujan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, perhatikan adab-adab kita ketika berdoa kepada Allah SWT, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Di antara adab yang sangat penting, adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. berdoa kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan, optimis, menghadirkan hati. Dan ketahui lah, Allah tidak menijabai doa dari hati seorang hamba yang lalai. Maka menghadirkan hati, dan penuh keyakinan, optimisnya dalam doa, adalah salah satu faktor terpenting, agar doa kita diterima oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan kita, termasuk hamba-hambanya, yang sadar akan diri kita, dan menjadikan kita mudah untuk berdoa kepada Allah SWT. Wa billahi taufiq, wa sallamu'ahu wa sallamu'ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.